assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama seger waras segera waktu waras pikiran di sore hari ini seger waras mau review satu tanaman, dua tanaman inilah tanamannya tanamannya ya sahabat ini seger waras hampir putus asa hampir putus asa nanam bakal dijadikan rumput yang bakal dijadikan bang pakan domba ya sahabat kebetulan seger waras punya sahabat yang yang konon nanti beliau akan coba ternak domba kemudian beliau request pengen punya tanaman rumput membaca F1 dan setelah seger waras coba tanamkan ternyata hampir putus asa sahabat soalnya bijinya itu seperti debu ya sahabat yang kemudian kecambahnya pun kayak benang sahabat kecil sekali sehingga sehingga untuk menyiram pun kesusahan sahabat ini bagaimana cara nyiram juga jangankan untuk bisa subur ya atau atau berkembang nyiram saja kesusahan sahabat ini ini pusat benar-benar penuh perjuangan ya sahabat tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata hasilnya sangat memukau dan memuaskan daunnya seperti padi sahabat ini kalau dibiarkan kalau dibiarkan ini bisa tumbuh bisa sampai 2 meter lebih bahkan ini sahabat kalau dibiarkan ya dan konon ini nutrisinya sangat tinggi sekali buat domba ya dan kemudian ada rikusi lagi tanaman indigo pera sahabat inilah indigo pera lebih duluan ini ya lebih duluan membaca kalau indigo pera mungkin sekitar setengah bulan kemudian dan alhamdulillah indigo pera pun hasilnya subur sih kalau melihat sekarang cuman kalau melihat berapa jumlah biji yang seger waras semai itu gak berbanding ya sahabat soalnya 500 biji indigo pera yang yang seger yang seger waras semai ternyata tumbuhnya cuman segini sahabat tadinya seger waras menganggap kayaknya ini mudah soalnya bijinya itu lebih gede kayak kacang hijau separuhnya separuhnya kacang hijau enggak kayak membaca kalau membaca bener-bener kayak debu sahabat kalau indigo pera itu emang kayak kacang hijau cuman kecil cuman kecil dan bagaimanapun tetap seger waras merasa puas dan bahagia sahabat ini adalah penampakan daripada tanaman indigo pera ini sebangsa gamal ya sahabat ini juga sama akan dibuat sebagai bangpakan domba juga mirip pohon johar ya tapi ini lebih produktif dan nutrisinya lebih banyak beda dengan pohon johar katanya kalau pohon johar itu kayak semacam mengandung cyanida ya sahabat nanti takutnya kalau kebanyakan makan johar kambingnya bakal geliengan ya geliengan apa sih mabok ini kalau malam sahabat kalau malam ini daunnya tidur kayak anting putri benar-benar hilang ya gak kelihatan lempes dilihatnya juga gak menyenangkan tapi kalau siang mugar itu tumbuh sehat mantap oke itulah yang dapat seger warna syuting sahabat semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat-sahabat seger warna di rumah atau yang berada dimana saja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati